Pemirsa arus lalu lintas ke arah puncak terpantau padat, petugas pun meneratkan sistem satu arah atau one way. Sementara itu di Cirebon, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Diandra Mukni langsung dari Simpang Gadok Puncak Bogor dan juga Ari Setia dari Cirebon, Jawa Barat. Saya akan ke Diandra dulu, apakah masih ada kepadatan kendaraan yang mengarah ke puncak hingga saat ini dan apakah sistem one way masih diberlakukan di sana, Diandra? Pemirsa, hingga malam hari ini kepadatan di kawasan puncak, khususnya untuk kendaraan yang mengarah ke kawasan puncak saat ini masih terlihat. Kepadatan ini terlihat di Exit Tol Gadok, di mana saya berada saat ini, di mana untuk Exit Tol Gadok memang baru saja dibuka sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Usai sistem one way ini selesai diberlakukan. Memang sistem one way sendiri baru saja selesai diberlakukan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. setelah berlangsung dari pukul 12.00 siang tadi dan dengan berakhirnya sistem one way tersebut, Exit Tol Gadok pun kembali dibuka bagi kendaraan yang ingin mengarah ke kawasan puncak. Sebelumnya memang untuk kendaraan yang ingin mengarah ke kawasan puncak hanya diperbolehkan untuk keluar via Exit Tol Ciawi saja. Dan di Exit Tol Ciawi pun saat ini juga masih mengalami kepadatan untuk kendaraan yang ingin mengarah ke kawasan puncak. Sementara itu dari pihak Satlantas Polres Bogor sendiri menghimbau para masyarakat untuk memilih jalan alternatif lain apabila masyarakat ingin menuju ke Cianjur, Bandung maupun juga Cimahi dan tidak melalui jalur puncak untuk menghindari kemacetan. Lalu juga untuk mengantisipasi kemacetan dari pihak Satlantas Polres Bogor dan juga dari PT Jasa Marga juga sudah memperlakukan kontraflow yaitu dari selepas gerbang Tol Ciawi hingga kilometer 46. Jadi apabila kendaraan yang ingin menuju ke kawasan puncak atau ke Ciawi dan juga ke Sukabumi dapat menghindari kemacetan yang terjadi selepas gerbang Tol Ciawi tersebut. Lalu berdasarkan data yang kami dapatkan dari Satlantas Polres Bogor hingga sore hari ini sudah ada sebanyak 30 ribu kendaraan yang masuk ke kawasan puncak hingga sore hari ini. Zilvia, demikian. Oke, dari Diantra kita beralih ke Aris Setia di Cirebon. Aris, apakah kepadatan lalu lintas di sana sudah mulai terurai? Dan apakah Anda menjumpai masih ada pemudik yang baru melakukan mudik hari ini? Ya, Zilvia memang berbeda halnya dengan daerah Simpang, Gadok, tempat Rekan Diantra bukti melakukan saat ini yang masih terpantau padat. Di tempat saya, ya ini di kota Cirebon, bahwa arus kepadatan, arus lalu lintas ini terpantau sudah normal, ramai, lancar. Tadi sekitar sore, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami menemui kepadatan arus lalu lintas sepanjang kurang lebih 2 km. Dan kepadatan arus lalu lintas ini terjadi. Informasinya memang sejak pagi seiring dengan kembali beroperasinya sejumlah rumah makan empal gentong yang memang ada sekitar 6 rumah makan empal gentong yang berada di ruas Jalan Insinyur Haji Juanda, tempat saya berada saat ini. Dan tadi kepadatan arus lalu lintas ini sudah mulai terurai sekitar pukul setengah 6 sore dengan seiring habisnya makanan yang ada di sejumlah restoran di sepanjang ruas Jalan Insinyur Haji Juanda ini. Dan tadi informasi yang kami terima bahwa memang dengan seiring habisnya makanan ini bahwa intensitas pengunjung di beberapa restoran makan empal gentong ini sudah mulai berkurang. Dan memang kepadatan yang timbul di ruas Jalan ini diakibatkan oleh keluar masuknya kendaraan masyarakat yang ingin mampir sejenak untuk menikmati kuliner khas Cirebon yang ini empal gentong. Dan selain itu juga ada sejumlah masyarakat yang nekat untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Karena memang sesuai dengan pengamatan kami ada beberapa restoran empal gentong ini yang memang tidak memiliki parkir dengan kapasitas yang mempunyi sehingga tidak bisa menampung kendaraan dari masyarakat. Dan selain itu juga jika mengamati kondisi arus lalu lintas malam hari ini di jalur arteri Insinyur Haji Juanda memang masih kami temui ada sejumlah masyarakat yang kedapatan baru melakukan mudik di hari kedua Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Dan juga tadi kami mendapati bahwa masih ada juga sebagian masyarakat yang melakukan mudik lokal. Hal ini terlihat dari sejumlah barang bawaan yang mereka bawa dan memang mayoritas yang melakukan mudik lokal ini kebanyakan menggunakan kendaraan roda dua. Dan selain itu juga kami melihat masih banyak kendaraan-kendaraan dengan plat nomor di luar wilayah kota Cirebon maupun kabupaten Cirebon yang mampir ke kota Cirebon ini untuk sekadar berkuliner menikmati makanan khas Cirebon yang ini empal gentong. Terima kasih atas laporan Anda Ari Setia dari Cirebon dan juga Diandra Mukni dari Simpang Gadok.